Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk yang terakhir ini saya ingin tunjukkan beberapa pembohongan publik yang dilakukan oleh tim Imad Di antara, sebenarnya banyak sekali ya selama hampir 2 tahun ini Mereka membanjiri media sosial Dengan berbagai macam fitnah pembohongan Baik itu atas nama kitab, atas nama kalam ulama Kalau kita gak konfirmasi, gak ngecek Bisa jadi banyak orang yang terpercaya, terpengaruh Baik itu mengenai kitab Samsudahiro Kitab Ansab Al-Asair, Al-Arabi Al-Arabi, juga kitab Al-Istiza dan lain-lain Itu banyak sekali terjadi pembohongan publik di situ Nah di antaranya ini tentang nakoba juga Tentang nakoba-nakoba yang katanya tim Imad itu Gak ada nakoba internasional yang mengakui nasab Sadaba Al-Arabi Gak ada, kata Imad begitu Padahal semua nakoba di seluruh dunia itu mengakui nasab Sadaba Al-Arabi Cuman orang awam oleh dia digiring untuk berpikir bahwa Ini Robito Al-Arabi ini cuman berdiri sendiri Satu di Indonesia yang dia itu hanya mengisbat nasab Ba'alawi Sementara internasional gak ada yang mengakui Padahal nakoba-nakoba asraf di dunia Mulai Maroko, Al-Jazair, Tunisia, Mesir, Yemen, Hijaz, Jordan, Ur Irak, Iran, Turki, Pakistan Semua nakoba di dunia ini mengakui nasab Sadaba Al-Arabi, bahkan Robito Al-Arabi pun punya kerjasama Dengan nakoba-nakoba asraf ini Nah, salah seorang Mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir Mencoba untuk tabayun ke nakoba asraf Mesir Dan beliau adalah Muhammad Yasir Rahmatullah Ada di akun Facebooknya dia, bisa dikontak Kalau ingin konfirmasi Beliau mendatangi nakoba asraf Mesir Dan diterima oleh Mukorir Lajnah Tahkik Ansab Nakoba asraf Mesir Yaitu Syarif Ahmad Yahya Dan dia bertanya kepada Syarif Ahmad Yahya Apakah pada masa-masa dulu pernah terjadi khilaf Tentang status Sadaba Al-Arabi sebagai ahli al-bet Dan dijawab, tidak pernah Terus, Muhammad Yasin Rahmatullah juga ditunjukkan kitab Rujukan nakoba asraf Mesir Namanya Musu'ah Al-Bait Al-Nabawi Yang disitu tertulis Nasab Sadaba Alawi Tuh Ini salah satu nakoba asraf tertua di dunia Nakoba asraf Mesir Kemudian Kolekha dari Muhammad Yasin Rahmatullah ini Juga salah seorang pelajar Indonesia yang ada di Iran Juga mengkonfirmasi bahwa nakoba Iran Juga mengakui Sadaba Al-Arabi sebagai ahli al-bet Dan nikobah tersebut mengungkapkan bahwa semua nikobah di timur tengah Sepakat dan mengakui Sadaba Al-Arabi sebagai ahli al-bet Bahkan pakar nasab yang saat ini jadi pakar nasab Terpercaya di dunia Said Mahdi Rajai Sampai mengeluarkan koror ya Tentang status nasab Sadaba Alawi Jadi ini kebohongan yang Gak bernilai sebenarnya Gak berkualitas kebohongannya Lalu Said Anas Al-Qutbi Ini Nakib Nakoba til Asraf Hijaz Yang juga mengakui Sadaba Alawi Bahkan Al-Fakir sendiri pernah kontak beliau di Facebooknya Beliau sangat responsif Dan bahkan memberikan link Tentang artikel beliau tentang nasab Sadaba Alawi Yang memberikan link Artikelnya yang judulnya Sadaba Alawi itu seperti laksana Laksana mutiara yang bertebaran di Lautan keluarga Rasulullah Banyak beliau pujian-pujian kepada Sadaba Alawi Itu ada saya setakan juga alamat websitenya Kemudian juga Imam Yaman Imam Yahya Hamiduddin Dalam koror yang mengakui keabsahan nasab Baalawi Yang kata imad di Yaman Sadaba Alawi gak diakui Ini imamnya Yaman Kemudian Syekh Ahmad Ad-Turbani Yang oleh tim imaduddin diklaim membatalkan nasab Sadaba Alawi Ternyata setelah dikonfirmasi Beliau menyatakan telah rujuk Dan membatalkan tulisannya yang lama Beliau rujuk setelah menemukan banyak dalil tentang kesohian nasab Baalawi Jadi kalau pakar nasab, kalau ahli nasab itu Dalam mengizbat Atau mengiptol Kalau mengizbat itu lebih mudah Lebih mudah beli mereka dalam mengizbat Tapi untuk mengiptol dia harus berpikir puluhan kali Karena ibtol itu gak perkara yang mudah Dan resiko dosanya juga besar sekali Ini salah seorang sudah kontak beliau Ini dari Facebook Syekh Ahmad Ad-Turbani Kalau ada dari teman-teman yang ingin kontak beliau itu halamat Facebooknya Kemudian mufti Hadramud Syekh Ali Salim bin Bugair Al-Bagaistan Mengakui nasab Sadaba Alawi Bahkan mengatakan bahwa nasab Sadaba Alawi adalah salah satu yang paling kuat Beliau mengatakan bagi siapa saja yang ingin meragukan atau berusaha mendustakan nasab Sadaba Alawi Pasti akan lelah sendiri Jadi Mungkin Kelompok imat ini Gak menyadari tentang tradisi satu negara Tradisi masyarakat di Yemen Terutama di Hadramud Mereka itu selalu ketat sekali dalam urusan nasab Jadi gak sembarangan orang bisa masuk ke Hadramud tanpa punya family name Hatta sampai sekarang Kalau kita ke Hadramud kita ditanya Namanya siapa? Kita ngomong Ana Muhammad Asgab Itu eb Itu seperti kita melecehkan yang tanya Jadi biasa Ana Muhammad bin Fulan bin Fulan bin Fulan Empat nama, lima nama Biasa mereka Dan itu satu hal seperti menghargai si penanya Nah kalau sampai ada orang dari Indonesia sini yang gak dikenal sebagai Ali Nasab Tahu-tahu mengklaim dirinya Ali Nasab Lalu mengatakan Nasab Sada Pak Alaw ini cangkoan Begini-begitu Seperti menghina masyarakat Hadramud sendiri Seperti melecehkan tradisi budaya masyarakat Hadramud Bagaimana masyarakat Hadramud yang demikian ketat menjaga tradisi ke nasabatnya Bisa disusupi oleh pencangkok Kemudian Ini salah satu surat dari Pemerintah Al-Quaitya dan Al-Kathiriyah Hadramud Yaman pada tahun 1351 Hijriah Memberikan bayan penjelasan resmi tentang keabsahan Nasab Sada Pak Alawan Salinan dokumen resmi tersebut Yang diambil dari Pusat Arsip Nasional Hadramud di Kota Sehun Beserta transkip dan terjemahannya Kira-kira terjemahannya begini Judulnya menampakkan kebenaran Mengingat apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir Di diaspora, maksudnya di Jawa Pada masa itu Provokasi yang memalukan terhadap para Sada Ba'alawi Sada Hadrami Alawiyin Yang telah tinggal di Hadramud selama lebih dari seribu tahun Dan memiliki reputasi tertinggi dalam menyebarkan ilmu pengetahuan Dan berbagai kemuliaan di negeri tercinta ini Dan mereka yang masih dan akan terus mengorbankan jiwa dan harta berharga mereka Untuk hal-hal yang membawa manfaat dan kebaikan bagi negara Dan nasihat serta ketulusan mereka yang telah kita lihat Kepada pemerintah Kuaitiyah dan Kadiriyah Adalah apa yang memotivasi kita untuk mencintai dan mendukung mereka Dengan segala kehormatan harga diri mereka dan keagungan garis keturunan mereka Dan betapa besarnya jasa khusus dan umum yang mereka persembahkan terhadap tanah air kita tercinta Mengingat apa yang telah kita saksikan selama beberapa tahun Dengan beberapa orang yang mencemarkan nama baik mereka Menyerang garis keturunan mereka yang soheh Dan menuduk mereka dengan tuduhan batil dan fitnah palsu Sebagai bentuk pembelaan terhadap kebenaran, dukungan terhadap kenyataan Dan rasa terima kasih kami Kami melihat Bahwa kami harus Untuk secara resmi mengumumkan bahwa mereka adalah Saadah Alawiyah yang dikenal oleh para pendahulu kami Dan kami mengenal mereka setelah pendahulu kami Dan kami Mereka berjalan bau-membau serta berdampingan bertahun-tahun Dan pada tempoh yang panjang dalam damai Rukun, ikhlas, dan saling mencintai Mereka adalah panji putih berdamaian di negara kita Dan pembawa pesan keamanan dan perbaikan di dalamnya Ini Satu bayan dari Pemerintah lokal di sana Bukan dari kalangan Saadah Alawiyah mereka Tapi mereka memberikan bayan Ketika mendengar Satu peristiwa di Jawa Ada sekelompok orang Yang menyerang, mulai menyerang nasab Saadah Alawiyah mereka sampai turun tangan Padahal ini Kerajaan Al-Kathiri ya Di Indonesia banyak marga Al-Kathiri Mereka malah memberikan bayan seperti ini Kemudian mereka menyatakan Dia menyatakan mereka adalah satu-satunya yang menyandang gelar Sayyid Yang sesungguhnya karena sahnya nasab mereka kepada Rasulullah SAW Maka tidak boleh bagi siapapun untuk menyandang gelar Sayyid Di antara orang-orang Hadromud selama belum sah nasabnya kepada Rasulullah SAW Nasab yang didukung oleh pohon-pohon silsila yang ditulis Dengan pena para ahli nasab yang dapat dipercaya Sebagai penutup kami mengarahkan surat kami kepada semua orang yang mempunyai perkataan yang efektif Atau pengaruh yang efektif Dengan harapan dapat membantu dalam memadamkan fitnah yang terjadi Dan kegaduan tak berguna yang merugikan masyarakat Serta berupaya memulihkan ketenangan dan kedamaian yang ditulis pada tanggal 25 Muharram 1351 Hijriah Kemudian ini saya berikan contoh lagi Tim Iman Dudin juga berdusta atas kitab Ansab Al-Asair Al-Arabiyah Yang ditulis oleh Taji Wada'a Asyaris terbitan tahun 1975 Pada channel Youtube mereka Mereka berdusta dengan bernarasi Imam Ahmad bin Isa hijrahnya ke Andunus Yang kata mereka adalah suatu wilayah di Pakistan Mereka berdua mengatakan Mereka berdua Dua channel ini Menggunakan pola yang sama yaitu menyembunyikan informasi Serta menipu pemahaman orang awam Agar terkesan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir ini sebagai tokoh majuhul Gak jelas Dibilang Dia hijrahnya ke Basra Di Basra tapi gak ada makamnya Oh ke Bagdad Oh katanya ke sana Ke Madinah Terus sekarang lagi ke Pakistan Ke Andunus Padahal kitab itu justru Memberikan informasi tentang Kesahihan Nasabah Al-Arabiyah Dan kalau orang mengklaim sebagai peneliti Tentu melihat satu Teks yang aneh Mereka akan berupaya Mencari tahu dari mana Si penulis ini Taji Wada'a ini Mendapatkan informasi ini Untuk di cross check Kan gak langsung buru-buru percaya Apalagi melihat satu keanehan Lalu disebarkan ke internet Tuh ini Andunus Padahal semua orang waras ngerti Gak Gak ada di Andunus Imam Ahmad bin Isa Nah seperti ini teksnya Ini salah satu channel Timnya Imad ini Mohsen ofisial Kemudian ini juga Sambil nunjukin bola dunia Diukur-ukur Pakai penggaris Kemana Untuk Mendramatisir Nah padahal Di teks itu Kalau kita baca Itu ada catatan kakinya itu Ahmad Al-Abbah Terus ada catatan kaki Nomor satu Al-Muhajir Ila Andunisia Kan ada alifnya itu Kenapa kalau dibaca Andunus Min Bagdad Sana 313 Hijriya Hijrahnya benar Tahunnya Tahun 313 Arahnya kemana Ini si Tajiwada'a yang clear Yang Aneh Jadi perlu dicek Nomor satu itu kemana Bawanya ada tulisannya Dari Majalah Al-Arabi Edisi 170 Kenapa gak dicek ke majalah itu Tapi itu ditutup oleh mereka Di channelnya yang ditampilin cuma Ini kan ditutupkan Catatan kaki nomor satu Gak ditampilin sama dia Padahal kalau kita cek Di kitabnya ada Nah ini satu pelecehan Kepada masyarakat Indonesia Dikira masyarakat Indonesia Gak ada yang ngerti bahasa Arab Gak bisa cari Oh ini kita pada di PDF Di download bisa Tinggal cari aja Semua orang bisa mencari Di Indonesia ini ada ribuan Asatid Yang bisa bahasa Arab Bisa ngecek Kenapa mereka gak berpikir Seandainya sewaktu-waktu Kebohongan mereka ini Ketangkep Ketahuan bagaimana Saya bilang kebohongannya gak berkelas Nah kalau kita cek di Majalah Al-Arobi Edisi 170 Terbitan 1392 Seperti Ini kan catanya jelas Edisi 170 Tahunnya sama Ini majalanya Nah Itu Majalah ini memuat satu artikel Yang ditulis oleh Syed Hasan Al-Amin Ini seorang sejarawan terkenal Pada majalah tersebut Ada sebuah artikel Yang ditulis oleh Penyair Dan sejarawan Lebanon Hasan Al-Amin Putra Ayatullah Mohsin Al-Amin Dalam artikelnya Beliau menulis Sejarah hijrahnya Orang-orang Arab Ke Asia Tenggara Beliau spesifik Menceritakan Gelombang hijrah Orang-orang Hadromi Ini menunjukkan Bahwa orang Arab Yang hijrah Yang beliau maksudkan Adalah orang-orang Arab Hadromud Pada halaman berikutnya Beliau menceritakan Keturunan Imam Ali Al-Uraidi Yang ada Di Hadromud Yang kemudian hijrah Ke India Ke Cina Malaya Filipina Indonesia Kemudian Kalau kita perhatikan Tulisan beliau Di halaman 51 Yang Saya beri tanda kotak Yang saya Yang saya kotakin Itu ya Disitu beliau menulis Imam Ahmad bin Isa Pada tahun 313 Hijriya Hijrah Keselatan Jazira Arab Hadromud Dan oleh Karena itu Beliau dikenal Dalam sejarah Dengan gelar Al-Muhajir Itu kan Ahmad Si imat kan Membuat orang Jadi Jadi berpikir Ini Al-Aba Al-Muhajir Gak ada gelarnya Ini gak ada Al-Muhajir Itu fiktif Sejarawan Mengkonfirmasi Bahwa Imam Ahmad Karena hijrah Maka dipanggil Al-Muhajir Kalau beliau Masih di Irak sana Itu Kampung alamannya Kenapa Kalau dikasih gelar Al-Muhajir Kan gak mungkin Gak masuk akal Di tempat hijrahnya Beliau di gelari Al-Muhajir Kemudian Anak cucu Beliau menyebar Hijrah Hingga ke Asia Tenggara Dan mereka Dan dari mereka Lah Islam tersebar Dari sini Kita bisa mengetahui Bahwa penulis Kitab Ansab Al-Asya'ir Al-Arabiyah Telah salah kutip Nah di alaman Berikut-berikutnya Malah ditulis Semua Semua Kabila-kabila Sadaba'alawi Ada Al-Litrus Asgaf Jamalulal Al-Jufri Semua disebutin Sama dia Sebagai sahada Di kitab ini Di kitab Ansab Al-Asya'ir Al-Arabiyah Dia hanya Pada catatan kaki itu Salah mengutip Bahwa Imam Ahmad Hijrah ke Indonesia Mungkin maksudnya Karena di Indonesia Banyak keturunannya Maka dipikir dia Hijrahnya langsung ke Indonesia Tapi Sumber Catatan kakinya Jadi Sayyid Hassan Al-Amin Sebelum dia Menceritakan Tentang di Indonesia Dia menceritakan Dulu Hijrahnya dari Irak ke Hadramut Kemudian Anak keturunannya Hijrah ke Asia Tenggara Dalam kitab Ashab Al-Asya'ir Al-Arabiyah Halaman 86 Ternyata Tajiwada'a Syaris Juga menulis Bahwa Anak cucu Imam Ali Al-Raidi Tinggal di Madinah Mesir Hadramut Iran Jawa Dulu Indonesia Yang dikenal Di luar Indonesia Jawa Dan Irak Serta Mereka Memiliki Sejarah Yang gemilang Terhormat Dan Masyur Dan Keturunan Imam Ali Al-Uraidi Sangat Banyak Di antara Mereka Banyak Ulama-ulama Besar Yang menjadi Kebanggaan Bangsa Arab Ditulis Juga Nama Keluarga Sada Ba'alawi Seperti Azgaf Al-Idrus Syekhan Bin Syekh Bubakar Jamalul Benagil Al-Atas Dan seterusnya Yang halaman-halaman Seperti itu Sama dia Gak ditampakkan Yang aneh-aneh Yang bisa Diframing Ditampakkan Kemudian Berbohong Atas kitab Alisi Zada Min Akhbaris Min Akhbaris Zada Ini Juga sama Channelnya Sama aja Ya Mosin Oficial itu Sama ini juga Orang-orangnya Sama aja Jadi dia Berbohong Disini dia Berbohong Mengatakan Bahwa Ba'alawi Ada tiga Sada Ba'alawi Dihukum Dengan 300 Pukulan Karena Dia menikah Dengan Syarifah Jadi Dia bilang Bahwa Ba'alawi Oleh Amir Mekah Dihukum Karena Ngaku-ngaku Sada Dia Padahal Disitu Terulis Penulis Kitab itu Nulis Amir Mekah Di antara Keanehan Amir Mekah Dia Menghukum 300 Kali Pukulan Kepada Tiga Sada Ba'alawi Padahal Tiga Sada Ba'alawi Sekufu Dengan Istrinya Di kitab itu Ditulis Tapi Disembunyikan Oleh Channel-channel Itu Kemudian Sejak itulah Dikatakan Dipremeng oleh Sejak itulah Para Ba'alawi Mengganti Dengan Judukan Habib Padahal Gelar Habib Itu Mulainya Di saat Habib Omar Ben Abdulrahman Al-Ottos Bukan Ini Karena Dianggap Enggak Enggak Boleh Bahkan Disitu Awna Rofek Itu Melarang Sada Ba'alawi Menggunakan Gelar Syed Syarif Pada Surat Undangan Atau Apapun Yang Surat-surat Lalu Menurut Si Channel-channel Ini Dari situlah Ba'alawi Mengganti Gelar Dengan Al-Habib Dia Tidak Membaca Tidak Menceritakan Secara Utuh Konteksnya Ini Apa Awna Rofek Ini Begini Kenapa Enggak Diceritakan Sama dia Disembunyikan Padahal Di alaman Sebelumnya Itu Diceritakan Bagaimana Kedekatan Para Ulama Sada Ba'alawi Dengan Amir Amir Mekah Sebelum Awna Rofek Ada Di antaranya Itu ada Gurunya Syekh Masyari Syekh Masyari Habib Muhammad Muhammad Bin Alwi Sgaf Juga Ada Habib Alwi Disitu Disebutkan Kedekatan Para Para Sahada Ba'alawi Dengan Alwi 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 Sahada Sahada Itu Begitu Dekat Dengan Amir Mekah Sebelum Zamannya Awna Rofek Jadi Satu Sebelumnya Nah Kemudian Ketika Amir Mekah Diganti Oleh Awna Rofek Awna Rofek Ini Mempunyai Keanehan Dia Membuat Aturan Aturan Yang Menyulikan Para Beziara Dan Masyarakat Mekah Sehingga Mereka Masyarakat Mekah Mengeluh Tentang Aturan Aturan Yang Aneh Ini Mereka Mengeluh Kepada Para Ulama Akhirnya Para Ulama Mengirim Surat Kepada Sultan Abdul Hamid Usmania Melaporkan Melaporkan Tentang Apa Yang Dilakukan Oleh Awna Rofek Kemudian Surat Itu Oleh Sultan Usmania Diberikan Lagi Ke Awna Rofek Sehingga Awna Rofek Mengetahui Siapa Siapa Yang Nulis Surat Itu Yang Tanda Tangan Di Surat Itu Akhirnya Para Ulama Itu Mereka Semuanya Mendapat Ada Yang Dipenjara Ada Yang Dipukuli Dia Lihat Ada Ada Sadaba Alawi Juga Diberikan Aturan Yang Keras Dan Ini Ditutupi Oleh Orang Itu Ini Aturan Ini Hanya Beraku Di Mekah Di Awna Rofek Tapi Di Madinah Beda Lagi Malah Disuruh Ke Madinah Sadaba Alawi Ya Ini Hanya Di Zaman Awna Rofek Tapi Kemudian Setelah Itu Hubungan 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 Sadaba Alawi Dengan Dengan Keluarga Auni Sangat dekat Sekali Ketika Kerajaan Ordon Baru Berdiri Justru Kerajaan Ordon Itu Pendirinya Mengundang Habib Ahmad Asgaf Untuk Menjadi Kepala Kodi Di Sana Dan Turun Temurun Sampai Sekarang Anaknya Cucunya Menjadi Menteri Sampai Sekarang Masih Ada Anak Perempuannya Jadi Menteri Bahkan Habib Hasan Bin Ali Asgaf Itu Masih Keturunan Dari Habib Ahmad Asgaf Terus Kemudian Memfitnah Mufti Yaman Membatalkan Nasab Ba'alawi Itu Diramein Katanya Mufti Yaman Mufti Samzuddin Salafuddin Membatalkan Nasab Ba'alawi Diramekan Di Facebook Di internet Internetnya Pun Website Yang Banyak Virus Kalau Antun Buka Pake Laptop Mungkin Gak lama Laptop Antun Juga Rusak Kebanyakan Virus Pop Up Nah Sampai Memalukan Akhirnya Mufti Yamanya Mengeluarkan Statement Resmi Bahwa Dia Berlepas Diri Dari Fitnah Memalukan Ada Orang Ngaku Ulama Di Indonesia Memfitnah Mufti Di negara Lain Mufti Resmi Memalukan Belum Pernah Di Indonesia Ini Dan sejarahnya Ulama Indonesia Memfitnah Ulama Negara Lain Satu Hal Yang Memalukan Dan Belum Pernah Ada Ulama Di Indonesia Yang Digelari Jahil Murakab Padahal Ulama Indonesia Ini Dari Dulu Dikenal Sebagai Ulama Ulama Yang Kelas Dunia Seikh Yassin Al-Fadhani Sebagai Sebagai Musni Dunia Seikh Nawawi Al-Bantani Dikenal Sehatar Masih Dikenal Dikenal Kalimannya Di dunia Baru kali ini Kita di era kita Ada Orang Indonesia Dikelali Jahil Murakab Nah Kemudian Di sini Di sini juga Ada Sahabat Dari Al-Mutawakil Al-Allah Lebih Dari Sepuluh Kali Menyebutkan Gurunya Sayyid Ali Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Jadid Bahkan Dalam Keterangan Di atas Beliau Secara Jelas Menyambungkan Nasab Ubaidillah Kepada Ahmad Al-Muhajir Nah ini Tentang Tentang Bahwa Jadid Bin Ubaidillah Ada Sahabatnya Juga Tentang Ini Kemudian Jika Dia Mengatakan Jika Kelompok Imad Mengatakan Bahwa Nasab Ba'alawi Ini Diragukan Nah Kalau Diragukan Tidak Mungkin Mereka Diangkat Menjadi Nakib Sampai Berkali-kali Di Hijaz Yang Jalur Keturunan Seadanya Beragam Berikut Di antara Nama-nama Nakib Asraf Hijaz Dari Tokoh Ba'alawi Di Mekah Pernah Jadi Nakib Sayyid Muhammad Bin Muhsin Al-Latos Tahun 1243 Hijriah Ada Sayyid Ishaq Bin Akil Juga Pernah Jadi Nakib Nakib Asraf Disana Sayyid Abdullah Bin Akil Tahun 1267 Jadi Nakib Asraf Disana Kemudian Sayyid Alwi Bin Ahmad Asgaf Mufti Ya ini Yang Gurunya Mbak Asim Asyari Mufti Mekah Mulai Jadi Nakib Pada Tahun 1314 Hijriah Beliau Juga Pengarang Kitab Tarsih Al-Mustafidin Kitab Fikir Yang Dipakai Oleh Para Ulama Nahdi Di Indonesia Kemudian Di Madinah Nakib Ada Sayyid Muhammad Jamal Ulal Tahun 1283 Sayyid Muhammad Bafakih Tahun 1286 Sayyid Ali Al-Habsi Tahun 1315 Hijriah Sayyid Alwi Bafakih Tahun 1315 Hijriah Sayyid Abdullah Jamal Ulal Juga Jadi Kalau Nasab Sadaba Alawi Diragukan Atau Tidak Diakui Mana Mungkin Mereka Jadi Nakib Asraf Kemudian Pada Tahun 2005 Ada Pertemuan Berbagai Nakobah Asraf Dan Berbagai Lembaga Resmi Pencatat Nasab Internasional Di Libya Saat Itu Rabbi Ta'lawiyah Turut Hadir Diwakili Al-Malhum Al-Habib Zain Bin Umar Bin Smith Ketua Umum Rabbi Ta'lawiyah Pada Masa Itu Kemudian Ada Habib Kazim Al-Hayid Ada Abib Abdurrahman Basura Ketua Maktab Daimi Saat Itu Kemudian Ini Fotonya Ada Pertemuan Ini Salah Satu Contohnya Saya Ada Tenasab Stempel Dari Nakobah Nakobah Asraf Dunia Salah Seorang Dari Ba'alawi Kalau Enggak Diakui Enggak Mungkin Keluar Terus Kemudian Menyebut Dalam Menyebut Tulisannya Tentang Batalan Ba'alawi Sebagai Tesis Tadi Sudah Diungkap Oleh Zaital Idrus Al-Masyur Kemudian Ini 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 Salah Satu Yang Aktif Dia Menyebut Wali Songo Bukan Azmat Khan Wali Songo Bukan Ba'alawi Lalu Dia Mengatakan Bahwa Ba'alawi Robito Alawia Mengizbat Nasab Wali Songo Sebagai Ba'alawi Itu Merujuk Kepada Vandenberg Sejarawan Belanda Ini Kebohongan Yang Besar Vandenberg Itu Lahirnya Kapan Sedangkan Yang Disitu Dirujuk Adalah Sejarah Yang Ada Di Kesultanan Palembang Sejarah Tahun 1161 Hijriah Atau Sekitar 1740 Masai Sementara Vandenberg Itu Lahirnya 1845 Masai Selisihnya Jauh Hampir 100 Tahun Lebih Dulu Sajaranya Bagaimana Katanya Robito Alawia Atau Samsud Tahiro Mengizbat Nasab Wali Songo Merujuk Kepada Vandenberg Vandenberg Hanya Mengkonfirmasi Bahwa Kata Vandenberg Di India Ada Sekelompok Sada Yang Sada Ba'alawi Yang Dijuduk Yang Diklari Dengan Azbat Khan Hanya Itu Saja Tapi Merujuknya Habib Bia Siap Kepada Sajaranya Yang Ada Keselunan Palembang Itu Sila Dari Tuan Fakih Jalaluddin Di Sajaranya Itu Ada Nama Sayyid Jamaluddin Al-Hussein Bin Ahmad Bin Abdullah Bin Abdul Malik Bin Alwi Bin Muhammad Sahih Merbat Bin Ali Bin Alwi Bin Muhammad Bin Alwi Bin Abdullah Bin Ahmad Al-Muhajir Ya Dan ternyata Itu bukan Hanya Di 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 situ Saja Di tempat Lain Juga Ada Misalnya Itu Abu Fatoni Muhammad Irfan Dalam Kitabnya Sunan Giri Juga Memuat Sil-silah Seperti Itu Juga Kitabnya Yang Mau Malik Ibrahim Juga Kemudian Haji Ali Khairuddin Fikitabi Bilu Jawi Itu Juga Memuat Sil-silah Semacam Itu Terus Ada Juga Di Yang Terpampang Di Masjid Ampel Sil-silah Dari Sunan Ampel Itu Sajaranya Persis Seperti Itu Juga Terus Kemudian Di Sajaran Sultan Cerbon Cerbon Itu Sajaranya Sama Seperti Itu Dan Di Banyak Tempat Termasuk Di Majalengga Dan Lain-lain Artinya Sajarau Itu Ada Dipegang Di Banyak Tempat Berarti Kan Masjur Terus Apa Alasan Habib Dia Siap Tidak Masukkan Ke Samsud Update Ini Baru Di Tahun Belakangan Ini Tapi Dari Sejak Wali Songo Kebawah Kita Tidak Punya Cara Tanya Tidak Punya Datanya Cuman Kita Mengetahui Bahwa Ada Bukti Sajarau Yang Disitu Memuat Sil-silah Dari Sayyid Jamaluddin Al-Hussein Itu Ke Sayyid Abdullah Bin Abdul Malik Azmat Khan Seperti Itu Saya Kira Cukup itu Dulu Karena Sebenarnya Banyak Sekali Cuman Karena Waktu Sudah Lama Kita Dari Pagi Terima kasih Banyak Assalamualaikum